Intro Letusan disertai semburan abu vulkanik setinggi 500 meter dari atas puncak Gunung Marapi Teramati sekitar pukul 6 lewat 20 pagi tadi Erupsi dengan kolom abu tebal yang mengarah ke barat laut ini berlangsung sekitar 59 detik Hujan abu pun langsung berjatuhan di kawasan Nagari Bukit Batabuah hingga ke kota Bukit Tinggi Dan mengotori pekarangan serta kendaraan warga Perlu diketahui Gunung Marapi yang berada di Kabupaten Agam dan Tanah Datar Sumatera Barat ini Aktivitasnya terus meningkat sejak tanggal 1 November Padan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pun Akhirnya memutuskan untuk meningkatkan status Gunung Marapi Dari level 2 atau waspada menjadi level 3 atau siaga Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi secara menyeluruh Maka tingkat aktivitas Gunung Marapi Dinaikkan dari level 2 waspada menjadi level 3 siaga Terhitung dari tanggal 6 November 2024 Pukul 15.00 Waktu Indonesia Bagian Barat Dengan adanya peningkatan status ini Maka radius larangan mendekat Naik dari 3 km menjadi 4,5 km dari puncak Dari Kabupaten Agam Sumatera Barat Jawab di Nursyah RTV Terima kasih telah menonton!